Pemirsa Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi yang juga Bupati Sarolangun II Periode menyatakan akan maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pesta Demokrasi Pilkada tahun 2024 mendatang. Meski pergelaran pemilu dan pilkada 2024 mendatang masih cukup lama, namun dinamika politik di Provinsi Jambi terus menggeliat. Sejumlah partai politik atau partol mulai memanaskan mesin politiknya dalam menghadapi Pesta Demokrasi 5 tahun kali ini. Salah satunya Partai Golkar yang dimotori Air Langga Hartanto selaku ketua umum yang memiliki kader-kader terbaiknya untuk mulai menabakkan kakinya untuk menatap ke depan membesarkan Partai Golkar. Terutama di Provinsi Jambi sendiri yang diketuai oleh CNR sekaligus Bupati Sarolangun II Periode yang optimis akan maju kembali pada pemilihan mendatang. Akan tetapi bukan sebagai calon gubernur, melainkan maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peresmian kantor baru dan vaksinasi DPD Golkar Kota Jambi Sabtu 30 Oktober 2021. Cendra menyebut, wau saat ini sudah ada dua kursi, dirinya tetap optimis bisa menambah jumlah kursi menjadi tiga kursi untuk DPR RI. Dengan niatnya ini, Cendra mengharapkan dukungan seluruh masyarakat Provinsi Jambi bersama-sama memenangkan Partai Golkar. Untuk diketahui saat ini kursi DPR RI fraksi Golkar Dapil Jambi ditempati oleh Hasan Basri Agus dan Sanyatul Latifah. Kita akan mencalon sebagai DPR RI. Siap? Siap! Mohon bantuan, Adi-Abi, Linda Udi, semuanya bersama-sama. Kalau sekarang dua kursi, bila perlu tiga kursi di DPR RI dari Partai Golkar. Tadi malam, saya sudah capurahmi dengan Pak Habea. Sebagai senioper kita yang sekarang duduk di DPR RI, ya mudah-mudahan nanti kita sempat sama-sama berjuang dan agar Partai Golkar untuk kemenangan DPR RI juga Jambi tetap akan muncul tampil dengan kursi yang maksimal. Terima kasih telah menonton!